Intro Lesti Kejora dan suaminya, Rizky Bilarasori ini diketahui tengah melakukan gladiarsik di salah satu studio MNC TV untuk menghadiri acara penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia atau Adi Award 2021 seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Lesti Kejora merupakan penyanyi yang juga masuk dalam salah satu kategori di penghargaan tersebut bahkan Lesti Kejora disebut-sebut menjadi penyanyi pesaing berat bagi artis lain Menurut informasi, poin yang didapatkan oleh Lesti Kejora lewat voting untuk saat ini mengalahkan para pesaing penyanyi lain Tak ayal, banyak yang mengatakan Lesti Kejora akan memenangkan nominasi Adi Award 2021 malam nanti Sebelumnya, Anugerah Dangdut Indonesia Adi Award 2021 akan dihelat nanti malam Tepatnya tanggal 24 November 2021, Kamis Malam, yang disiarkan langsung di televisi MNC TV Pada kategori penyanyi dangdut wanita paling dihati, Lesti Kejora akan bersaing ketat dengan penyanyi lainnya seperti Ayu Tinting, Ike Norjana, Evima Samba, Sadrina, Super Ema dan beberapa penyanyi lainnya Meskipun menandingi para penyanyi senior yang telah malang melintang di dunia perdangdutan Akan tetapi, sampai saat ini, poin Lesti Kejora mengungguli pesaing lainnya dalam nominasi tersebut di penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2021 Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf